Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kak Riri di channel Edukasi Eksis Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang sumber energi alternatif Nah apa ya sumber energi alternatif itu? Untuk mengetahunya, simak terus hingga akhir ya Sumber energi yang kita gunakan saat ini masih bergantung pada sumber energi fosil Misalnya seperti minyak bumi, batu barah, dan gas alam Nah sumber energi tersebut tidak dapat diperbarui dan sewaktu-waktu bisa saja habis Nah apakah ada sumber energi yang tidak dapat habis serta bisa menggantikan bahan bakar fosil? Terdapat sumber energi yang tidak akan habis dan jumlahnya melimpah yang bisa menggantikan bahan bakar fosil Nah sumber energi ini disebut sebagai sumber energi alternatif Contohnya seperti matahari, angin, air, panas bumi, dan bahan bakar biu Nah untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya Sumber energi alternatif yang pertama yaitu matahari Matahari merupakan sumber energi utama di bumi Matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas Energi panas matahari memiliki banyak manfaat Misalnya untuk proses pengaringan Energi cahaya ini dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan sel surya Gabungan dari beberapa sel surya pada suatu panel dikenal dengan panel surya Energi alternatif selanjutnya yaitu angin Energi angin merupakan sumber energi yang dapat diperbarui Sumber energi angin dapat dimanfaatkan dalam pembangkit listrik Jika dilihat dari letak geografisnya Indonesia memiliki sumber energi angin yang menguntungkan Karena berada di kepulauan, dilewati garis katulistiwa Terdapat banyak pantai dan dataran tinggi Oleh karena itu, Indonesia juga memanfaatkan angin Untuk membuat pembangkit listrik dengan nama Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB Seperti PLTB Jeneponto dan PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan PLTB sendiri mempunyai keunggulan dibandingkan pembangkit listrik Dengan sumber energi lain karena PLTB tidak menghasilkan polusi Energi alternatif selanjutnya yaitu air Air yang mengalir melupakan salah satu sumber energi Pada air yang mengalir ini terdapat energi kinetik Yang dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan kincir air Prinsip kerjanya yaitu dengan menggunakan turbin yang dialiri air Sehingga dapat mengaktifkan sebuah generator yang dapat menghasilkan energi listrik Untuk skala industri misalnya Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Terlebih dahulu dibangun sebuah bendungan yang dapat menampung air dalam jumlah banyak Sehingga mampu menggerakkan beberapa turbin dan menghasilkan energi listrik dalam skala besar Sumber energi alternatif selanjutnya yaitu panas bumi Panas bumi adalah sumber energi yang berasal dari dalam perut bumi Secara alami di dalam perut bumi terdapat energi panas dalam jumlah yang besar Yang dihasilkan oleh magma yang bergerak ke atas permukaan bumi Panas dari dalam bumi ini dapat dimanfaatkan dalam bentuk uap panas Yang langsung dapat digunakan sebagai sumber energi Misalnya untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Di Indonesia PLTP tersebar di daerah Sumatera dan Jawa Sumber energi alternatif selanjutnya yaitu bahan bakar bio Bahan bakar bio adalah sumber energi berupa bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup Baik hewan maupun tumbuhan Contoh bahan bakar bio dari tumbuhan yaitu bunga matahari, zaitun, jarak, kacang tanah, dan kedelai Minyak yang dihasilkan dari tanaman tersebut dapat digunakan untuk bahan bakar mesin diesel Contoh bahan bakar bio dari hewan yaitu kotoran hewan ternak juga dapat dipusukan hingga dihasilkan biogas Nah itu tadi adalah materi tentang sumber energi alternatif Sekian materi yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Eksis Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton